Salah satu faktor utama dalam kehidupan adalah adaptasi. Dalam kehidupan, siapa yang mampu beradaptasi biasanya akan bertahan hidup lebih lama daripada yang tidak. Setiap organisme memiliki ekosistem unik di mana mereka hidup. Ekosistem ini adalah habitat alami mereka. Disinilah kebutuhan dasar organisme untuk bertahan hidup terpenuhi. Sebuah mekanisme adaptif. Salah satu mekanisme adaptif yang menunjang kelangsungan hidup satu organisme adalah pertahanan diri. Organisme di setiap bioma harus makan untuk bertahan hidup. Dengan pemangsa yang berada di puncak rantai makanan dan selalu mencari mangsa. Sementara, mangsa harus terus menerus menghindar supaya tidak dimakan. Adaptasi yang dilakukan mangsa untuk menghindari pemangsa adalah adaptasi defensif. Dan ini akan menambah peluang kelangsungan hidup spesies mangsa. Dalam video kali ini, mari kita bahas adaptasi defensif dari beberapa binatang. Terima kasih telah menonton! Seekor binatang dapat beradaptasi dengan habitatnya dengan cara yang berbeda. Mulai dari adaptasi fisik hingga struktural. Seperti burung yang telah memodifikasi anggota tubuhnya menjadi sayap. Atau seperti citah yang rencangan tubuhnya sangat terspesialisasi untuk berlari dengan kecepatan tinggi. Banyak perilaku dan fitur fisik yang telah dikembangkan untuk mendukung pencarian mangsa. Hubungan antara pemangsa dan mangsa agak mirip dengan perlombaan senjata evolusioner. Segera setelah salah satu mengembangkan senjata atau mekanisme pertahanan, yang lain akan beradaptasi untuk mengatasi mekanisme tersebut. Intinya, segala cara akan dilakukan untuk bertahan hidup. Dan setiap organisme, baik mangsa ataupun pemangsa, memiliki cara unik tersendiri untuk melakukannya. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Terima kasih. Terima kasih. Adaptasi defensif dapat berupa fisik atau perilaku. Adaptasi fisik mencakup beberapa jenis modifikasi struktural yang dilakukan pada satu atau beberapa bagian tubuh. Sementara, adaptasi perilaku adalah sesuatu yang dilakukan organisme untuk merespons beberapa jenis stimulus eksternal. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari pemangsa. Salah satu cara yang paling dasar melibatkan insting alami. Lari. Jika kamu adalah seekor kelinci, kemudian melihat seekor rubah yang bersiap untuk menyerang, apa reaksi kamu? Yep, lari. Beberapa binatang dapat menggunakan kecepatan sebagai cara yang sangat efektif untuk melarikan diri dari pemangsa. Karena hukum Allah menyatakan, kamu tidak bisa memakan apa yang tidak bisa kamu tangkap. Tetapi, seberapa cepat binatang harus bergerak ketika mencoba bertahan hidup. Banyak penelitian tentang seberapa cepat binatang dapat bergerak, dan menjadi yang tercepat ternyata tidak selalu yang terbaik. Individu yang melarikan diri dari pemangsa harus cukup cepat untuk melarikan diri. Tapi tidak terlalu cepat untuk mengurangi resiko kehilangan koordinasi yang mengakibatkan terpleset dan jatuh. Karena, untuk mengimbangi kecepatan binatang mangsa, pemangsa juga telah beradaptasi memiliki kecepatan yang tidak bisa diremehkan. Bayangkan, kamu sedang menyeberangi sungai di atas batang kayu yang tumbang. Apakah kamu akan berjalan dengan cepat untuk menyeberang? Mungkin tidak, karena kamu harus menyeimbangkan diri, berhati-hati meniti langkah di batang kayu tersebut. Sekarang, bayangkan jika ada beruang yang sedang mengejar kamu. Apakah kamu juga akan berhati-hati menyeberangi sungai tersebut? Mungkin tidak. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang dihadapi banyak organisme setiap hari. Banyak binatang yang harus berhasil menghindari pemangsa setiap hari. Seekor binatang memang harus berlari cukup cepat untuk melarikan diri dari pemangsanya. Tetapi, ia juga perlu menghindari faktor yang membuatnya tergelincir dan jatuh, yang pastinya akan menyebabkan kematiannya. Karena semakin cepat ia berlari, maka akan semakin sedikit akurasi yang dimiliki untuk memilih penempatan langkah kakinya. Jadi, ada semacam trade-off atau pertukaran antara kecepatan dan akurasi tugas lokomotor. Semakin cepat kamu melakukan suatu aktivitas, maka akan semakin sedikit kontrol yang kamu miliki atas gerakan tersebut. Berarti, kecepatan tidak selalu baik. Benar. Ada kalanya, bergerak lambat justru lebih aman. Alun-alun asal klakon. Mamalia paling lambat di dunia, Sloth atau Kungkang, memiliki kecepatan maksimal hanya 1,6 km per jam. Biologi mereka membuat kehadiran mereka di habitat terbuka akan sangat-sangat berbahaya. Maka dari itu, Kungkang sangat nyaman hidup di hutan hujan. Kungkang ibarat hidup dalam budget energi yang sangat mepet. Mereka memiliki metabolisme yang sangat lambat dan setiap gerakan harus direncanakan, supaya tidak ada energi yang terbuang. Kungkang bahkan tidak bisa mengatur suhu tubuh mereka sendiri. Dan ini akan mempengaruhi pencernaan mereka. Makanan yang mereka makan akan membutuhkan sekitar 16 hari untuk melewati sistem pencernaan, sehingga mereka membutuhkan bantuan cuaca untuk mempercepat proses pencernaan makanan. Kungkang akan makan lebih banyak ketika suhu udara sedang tinggi. Dan akibat dari metabolisme yang lambat, Kungkang biasanya ee seminggu sekali. Kelambatan juga membantu Kungkang menguasai penyamaran. Saking lambatnya, rambut di tubuh mereka ditumbuhi alga, yang dapat membantu mereka berbaur dengan kanopi hutan. Warna yang samar dari pergerakan yang lambat, membuat Kungkang bisa menghilang dari pandangan, dan berhasil selamat hingga saat ini. Kemudian ada Kura-Kura, yang juga memiliki gaya hidup yang woles. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk berlari cepat, Kura-Kura memiliki kostum pelindung yang menyatu dengan tubuhnya. Kura-Kura Gurun misalnya, mereka hanya memiliki kecepatan rata-rata 0,3 km per jam. Mangsa yang mudah, bukan? Bukan! Tetapi perlindungan yang sangat baik pada Herbifora ini, telah membantu mereka bertahan selama lebih dari 200 juta tahun, di jalur lambat. Moluska, film yang juga memiliki siput dan keong, telah bertahan 550 juta tahun dengan sukses. Seperti Kura-Kura, beberapa spesies Moluska mengandalkan cangkang sebagai pertahanan. Sementara, beberapa menjadi nokturnal, dan memiliki lendir yang berbau dan terasa tidak enak, yang membantu memberikan perlindungan tambahan. Hiu yang bergerak paling lambat, Hiu Greenland, berenang dengan kecepatan standar sekitar 1,2 km per jam. Menurut sebuah studi di tahun 2012, di Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, hiu yang panjangnya mencapai 6 meter ini, memiliki preferensi mangsa yang cukup banyak, mulai dari burung, ikan, cumi-cumi, dan anjing laut. Semuanya adalah perenang yang cepat, dan hiu lambat ini tidak mampu mengimbangi kecepatan mangsa mereka. Untuk menangkap anjing laut yang gesit, hiu Greenland akan menunggu di lubang yang gelap, dan ketika mereka lengah lewat di depan lubang persembunyian hiu, hiu akan menyergap. Jadi, cepat adalah istilah yang relatif. Kecepatan berlari memang lebih baik, tapi melambat untuk menghilang dari pandangan juga tidak kalah baiknya. Kita sudah bahas ini di video sebelumnya, jadi kita skip aja ya. Canda skip. Penghuni alam liar di seluruh dunia terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan mereka, dari mekanisme pertahanan hingga strategi berburu agresif. Banyak binatang membawa evolusi ke tingkat yang sama sekali baru. Penipu psychedelic dari dasar laut ini contohnya. Ini adalah mimik octopus, atau gurita peniru. Biasanya, ketika gurita terancam, mereka akan menggembungkan tubuh mereka supaya terlihat lebih besar, atau menyemburkan dan bersembunyi di balik awan tinta. Tetapi gurita penipu ini memiliki beberapa trik yang luar biasa. Seperti namanya, gurita peniru ini memiliki kemampuan untuk meniru banyak bentuk dari organisme lain, seperti ular laut, flatfish atau ikan sebelah, dan lionfish atau ikan lepuk ayam. Peneliti baru menemukan gurita ini pada tahun 1998, di lepas pantai Indonesia. Gurita peniru seringkali diamati tidak melarikan diri dari pemangsanya. Cephalopoda ini lebih menyukai permainan otak daripada fisik. Mereka telah mengadaptasi kemampuan untuk mengubah bentuk menjadi beberapa spesies binatang laut yang sebagian besar terkenal beracun untuk menghindari predasi. Untuk kamu yang langsung bilang kemampuan mereka ini adalah mimikri betsyen, seratus buat kamu. Dalam biologi, mimikri dan kamuflase ada di mana-mana. Singa menggunakan kamuflase untuk berbaur dengan sabana, katak menggunakan mimikri untuk mencocokkan diri dengan lingkungan hijau mereka, dan banyak binatang lain yang memiliki warna dan bentuk tubuh yang berbaur sempurna dengan latar belakangnya. Menurut naturalist Alfred Russell Wallace, mimikri dan kamuflase adalah dua hal yang berperan besar membantu organisme melewati seleksi alam. Alam akan menyeleksi sifat-sifat adaptasi yang berhasil. Organisme yang mampu meniru dan berbaur dengan lingkungan mereka, cenderung tidak dimakan dan mampu mewariskan gen mereka yang akan semakin disempurnakan pada generasi mendatang. Kamuflase dan mimikri daun adalah trik yang banyak digunakan oleh serangga. Dan menurut sebuah penelitian terbaru, jenis mimikri daun tertentu sudah dilakukan oleh banyak serangga sejak zaman dinosaurus. Dan mimikri ini tidak hanya meniru daun hidup, tetapi juga daun mati atau daun kering. Karena siapa juga yang ingin memakan daun mati atau daun kering? Kecuali kakak ini. Katidit yang pernah kita bahas meniru daun dengan sangat detail. Bahkan spesies yang sama tidak memiliki pola pewarnaan dan bentuk yang sama. Sementara serangga tongkat melindungi diri dengan cara meniru bentuk ranting dan dahan. Dan untuk menyempurnakan penyamaran ini, mereka berjalan perlahan dan bergoyang seperti tertiup angin. Meskipun mimikri lebih banyak terjadi pada serangga daripada kelompok hewan lain, beberapa contoh mimikri juga terjadi pada mamalia seperti cita di mana anak mereka terlihat seperti honey badger. Meskipun cita termasuk apex predator dalam rantai makanan di habitatnya, anak-anak mereka yang masih lemah akan memiliki masalah dalam mempertahankan diri. Sementara honey badger memiliki reputasi yang ganas dan dihindari oleh sebagian besar pemangsa. Keuntungan lain dari mimikri adalah memungkinkan peniru untuk bergerak dan menghindari pemangsa tanpa harus diam seperti organisme yang berkamuflase. Mimikri juga dapat digunakan sebagai strategi agresif seperti larva parasit dari kupu-kupu vengaris arion atau kupu-kupu biru. Atau seperti laba-laba kepiting yang cuma perlu nongkrong di bunga berwarna cerah menunggu serangga masuk ke perangkap kakinya yang merentang. Mimikri dan kamuflase telah menunjang ketahanan hidup beberapa organisme. Namun ada keuntungan dan kerugian untuk setiap strategi anti-predasi ini. Mimikri terasa lebih menguntungkan karena merupakan cara yang dapat diandalkan untuk mencegah pemangsaan. Karena pemangsa biasanya tidak akan mencoba makan makanan yang tidak enak. Di sisi lain, mimikri yang melibatkan feromon, pewarnaan aposematik, dan sinyal peringatan ini dapat merugikan organisme peniru. Terutama pada kasus di mana spesies model punah bermigrasi menjadi kurang beracun atau berevolusi agar terlihat berbeda dari peniru. Maka organisme peniru akan dapat dicirikan. Dan ini bukanlah hal yang baik. Untuk pembahasan lebih lengkap tentang kamuflase dan mimikri, boleh mampir ke pembahasan di video sebelumnya. Kamu yang dipelihara kucing mungkin pernah menemukan majikan kamu sedang bingung menatap ekor cicak yang ugat-ugat di depannya. Atau justru kamu sendiri yang iseng menangkap cicak dan ekornya terlepas ketika kamu mencoba menahan ekornya. Kesalahan pemula Cicak termasuk kelas reptilia dalam Ordo Squamata. Secara umum, kita menyebut mereka kadal. Kadal memiliki kemampuan untuk melepaskan ekornya dengan sengaja. Tidak hanya itu. Setelah ekornya terlepas, kadal dapat menumbuhkan kembali ekor baru untuk menggantikan ekor yang hilang. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa kadal melakukan ini? Mungkin akan membantu jika kamu berpikir seperti kadal. Bayangkan kamu adalah kadal yang sedang nongkrong di pekarangan rumah saya. Ketika kamu sedang mengalami hari kadal yang normal, berjemur bermandikan sinar mentari di atas rumput sembari memikirkan apa yang akan kamu makan untuk makan siang. Lalatkah? Belalangkah? Atau kupu-kupukah? Saat sedang asik memilih-milih menu, tiba-tiba entah dari mana muncul makhluk besar yaitu saya yang mendekat sembari menjulurkan tangan mencoba menangkap kamu. Sekarang, saya sesungguhnya cuma ingin memegang kamu untuk melihat kamu dari dekat. Tapi kamu kan gak bisa percaya begitu aja. Dari sudut pandang kamu yang seekor kadal, saya bisa aja adalah predator yang mencoba memakan kamu. Dan insting kadal kamu mengatakan untuk melarikan diri dari monster raksasa pemangsa ini secepat mungkin dan memastikan raksasa ini tidak mengikuti kamu. Ini mungkin menjadi alasan mengapa kadal melepaskan ekornya untuk membantu mereka melarikan diri dari predator. Dengan melepaskan ekornya, kadal masih punya kesempatan lolos. Dan kabar baiknya lagi, saraf di dalam ekor akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk berhenti bekerja. Jadi, ekor tersebut akan terus bergoyang meskipun sudah dilepaskan. Dan ini akan mengalihkan perhatian pemangsa, memberikan waktu untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Dan hal yang paling menakjubkan dari semua ini, kadal tidak harus hidup tanpa ekor mereka selamanya. Karena beberapa kadal dapat menumbuhkan ekornya kembali. Proses pelepasan organ tubuh ini disebut autotomi. Dan kadal bukanlah satu-satunya binatang yang bisa melakukan ini. Salamander juga bisa menumbuhkan kembali ekornya. Bahkan, jenis salamander tertentu yang bernama axolotl dapat menumbuhkan kembali beberapa jenis bagian tubuh yang berbeda. Bukan hanya ekor, tapi juga lengan, kaki, bahkan sebagian dari jantung mereka. Kepiting akan melepaskan capitnya jika terancam. Tapi ada yang sepertinya lebih hebat dari kadal dan axolotl. Sejenis cacing pipih yang disebut cacing planaria. Ketika tubuh cacing planaria dipotong menjadi dua, maka ia akan tumbuh kembali menjadi dua cacing yang berbeda. Ini ibarat kloning. Meskipun tubuh cacing lebih sederhana dibanding vertebrata, tapi tetap menakjubkan. Kemampuan untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang disebut regenerasi. Dan ini merupakan adaptasi defensif last minute yang paling ampuh. Terutama ketika seekor mangsa berhasil melarikan diri dari pemangsa. Meskipun dengan anggota tubuh yang tidak lengkap, mereka masih mampu bertahan hidup, menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang dan melanjutkan hidupnya. Tapi bagaimana regenerasi ini bisa terjadi? Semua makhluk hidup ketika dilihat bagian-bagian tubuhnya di bawah mikroskop tersusun dari gumpalan-gumpalan yang sangat kecil yang disebut sel. Nah, beberapa jenis bagian tubuh terdiri dari berbagai jenis sel. Misalnya, otot terbuat dari sel-sel otot, kulit terbuat dari sel-sel kulit, dan seterusnya. Sekarang, binatang yang berbeda mampu beregenerasi dengan cara yang juga berbeda. Tapi banyak binatang termasuk kadal mulai meregenerasi lengan atau ekor yang hilang dengan sesuatu yang disebut regeneration bud atau tunas regenerasi, yaitu sekelompok sel yang dapat diubah menjadi lebih dari satu jenis sel. manusia sesungguhnya punya kemampuan ini, tapi tidak se-extrim salamander. Manusia tidak dapat menumbuhkan kembali seluruh bagian tubuh secara alami, seperti lengan atau kaki. Nah, ilmuwan berpikir, jika kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kadal menumbuhkan kembali ekornya, atau bagaimana ekselotel menumbuhkan kembali sel-sel jantungnya, mungkin kita juga dapat menemukan cara bagaimana menumbuhkan kembali bagian tubuh kita sendiri. akan sangat menarik jika ini bisa terwujud. Banyak binatang akan menyemprotkan cairan beracun atau berbau busuk ke predator. Fitur kimia bisa sama efektifnya dalam menghindari pemangsa. Bahan kimia yang dilepaskan dapat memiliki racun yang menyebabkan siapapun yang memangsa akan menderita atau mati. Atau menghasilkan aroma yang tidak begitu menyenangkan, yang tidak akan pernah dilupakan oleh pemangsa. Bicara bau busuk, beberapa dari kamu mungkin langsung terpikir satu binatang. Sigung Sigung memiliki dua kelenjar. satu di setiap sisi anus. Kelenjar ini menghasilkan semprotan yang merupakan campuran bahan kimia yang mengandung sulfur atau belerang seperti tiol atau mercaptan yang memiliki bau yang menyengat. Tio juga merupakan bahan yang mudah terbakar. Meskipun tujuan Sigung menyemprotkan zat ini bukan untuk membakar targetnya, yang mungkin target mereka tidak sadari adalah semprotan Sigung dapat membutakan jika terkena mata. Sigung dapat menyemprot secara akurat hingga sejauh 3 meter dengan bau busuk yang dapat tercium hingga radius 1 kilometer. Sigung memiliki perwakilan terhormat dari keluarga serangga, yaitu kumbang bombardier yang menyemprotkan cairan anal panas dan beracun ke pemangsa mereka. Sekresi unik dari serangga termasuk kumbang kentang yang melapisi tubuhnya dengan sekresi beracun untuk mencegah pemangsa. Racun ini tidak begitu berbahaya jika tertalan, tapi akan mematikan jika kumbang ini menggigit dan racun dari sekresinya masuk ke aliran darah. Mirip dengan selorris atau kukang yang memiliki kelenjar racun di bagian ketiaknya yang akan ia jilat sebelum menggigit. Mamalia lain yang juga berbisa adalah curut. Beberapa spesies curut memiliki bisa. Curut memiliki kelenjar bisa di bagian gusi yang akan disalurkan ke dalam luka gigitan dari taring mereka. Dan ini berarti air liur dari curut juga mengandung bisa. Bisa dari curut ekor pendek Amerika cukup ampuh untuk membunuh tikus lain dan binatang yang lebih kecil. Kadal gurun bertanduk dari Texas memiliki salah satu mekanisme pertahanan diri yang paling berdarah di dunia binatang secara harfiah. Ketika terancam, kadal ini akan menekan rongga sinusnya hingga pembuluh darah di matanya pecah, menembak pemangsa potensial dengan semprotan darah dari matanya. Beberapa spesies cicak biasanya bersembunyi atau berkamuflas dengan baik di lingkungannya. Tidak mudah terlihat dan terlewati begitu saja. tapi ketika mereka merasa terancam, mereka akan membuka mulut agar terlihat mengintimidasi. Jika itu belum cukup, mereka tanpa ragu akan menyemprotkan cairan lengket dan berbau busuk dari ekor mereka. Cairan berwarna coklat kekuningan ini sesungguhnya tidak berbahaya, tapi baunya sangat-sangat mengganggu dan akan membuat panik siapapun yang terkena semprotannya. Reptil lain yang juga memiliki kemampuan semprot-menyemprot adalah beberapa spesies dari ular kobra. yang dapat menyemprotkan bisa untuk membutakan baik mangsa ataupun pemangsanya. Dari dalam air, hagfish akan mensekresikan banyak lendir yang akan menyesakkan mulut pemangsa mereka. Lendir ini sangat lengket dan akan menutupi jalur kerongkongan sehingga membuat pemangsa kesulitan menelan atau bernapas. Lendir hagfish sangat berbahaya bahkan untuk dirinya sendiri. Hagfish harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam lendirnya sendiri. Bau, bisa, dan racun mungkin adalah salah satu bentuk adaptasi pertahanan yang efektif. Namun, binatang yang memiliki kelenjar bau, bisa, dan racun biasanya tidak bisa menggunakan pertahanan ini terus-menerus karena setelah digunakan, kelenjar tersebut butuh waktu untuk memproduksi amunisi yang baru. Terlebih, beberapa mamalia diketahui memiliki ketahanan terhadap racun dan bisa dan akan dengan mudah mempertahankan diri melawan binatang dengan mekanisme pertahanan seperti itu. Saat menghadapi pemangsa potensial, beberapa binatang akan menggunakan taktik yang bisa dibilang jenius, yaitu dengan berpura-pura mati, dengan kualitas akting yang mungkin melebihi sinetron. Mungkin. Jenis adaptasi defensif ini dikenal sebagai tanatosis. Oposum dan ular bahkan bisa berpura-pura mati sembari mengeluarkan cairan yang menghasilkan bau busuk, sehingga menambah performa akting mereka. Perilaku seperti ini akan menipu pemangsa untuk berpikir bahwa mangsa yang mereka incar telah mati, dan karena sebagian besar pemangsa menghindari mangsa yang mati atau membusuk, jenis mekanisme pertahanan ini bisa dibilang cukup efektif. Akting atau berpura-pura ini juga bisa diaplikasikan dalam banyak perilaku. Panggilan peringatan yang dilakukan oleh satu spesies dapat digunakan untuk mengelabui spesies lain. Burung drongo ekor garpu dari Afrika diketahui seringkali membunyikan panggilan peringatan khusus yang menandakan adanya bahaya yang mengintai, yang biasanya datang dari predator seperti burung dan mamalia karnifora. Dan mirket sangat mendengarkan burung drongo ini. Mirket memiliki pendengaran yang sangat peka dan merupakan salah satu binatang yang paling waspada. Ketika burung drongo kembali membunyikan panggilan peringatan, maka itu akan membuat mirket yang sedang makan segera melarikan diri. Padahal tidak ada apa-apa. Makanan yang ditinggalkan mirket akan dihabiskan dengan senang hati oleh drongo. Jenius Dalam hal kecerdasan, manusia memiliki rasio volume otak berbanding tubuh yang lebih tinggi daripada organisme lain. Jika semua binatang telah berevolusi berjuta-juta tahun untuk menguasai satu atau lebih adaptasi defensif, manusia hadir dengan kecerdasannya. Dalam hal kamuflase dan mimikri, manusia memang tidak secara alami memiliki fitur tubuh yang mendukung hal ini. Tapi otak manusia mampu berpikir kompleks dan menciptakan alat yang mendukung agar mereka tidak bisa terlihat oleh siapapun. Mulai dari menciptakan alat penyamaran berpola hingga invisibility club. Dalam hal bau, racun, dan bisa, manusia mempunyai cabang ilmu yang bisa meneliti itu semua dan menciptakan anti-bau, anti-racun, serta anti-bisa atau anti-venom. Dan sebenarnya, tubuh manusia sudah memiliki kemampuan regenerasi. Seperti kalau lutut kamu besot karena terjatuh. Seiring berjalannya waktu, sel-sel kulit di lutut kamu akan beregenerasi dan menumbuhkan kulit baru di atas bekas luka. Begitulah proses penyembuhan. Healing Sama seperti ketika tulang kamu patah. Selama patahan tulang ada di tempat yang sama, beri mereka waktu. Maka tulang akan meregenerasi sel-sel tulang yang baru untuk menyambung patahannya. Memang tidak sama dengan apa yang dilakukan kadal. Karena untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh seperti lengan, kita harus meregenerasi sel kulit, sel otot, sel tulang, dan banyak lagi. Dan semua harus dilakukan di waktu yang bersamaan. Manusia tidak memiliki kemampuan tersebut. Tubuh manusia tidak dapat dengan mudah meregenerasi bagian tubuh yang besar dan kompleks. Dan kemampuan alami kita untuk meregenerasi sel juga akan melambat seiring bertambahnya usia. Regenerasi sel yang melambat ini adalah penyebab utama penuaan. Jadi, menemukan rahasia regenerasi tidak akan mudah. Tapi seperti yang saya bilang di awal bab, meskipun kita belum menemukan bagaimana memaksimalkan kemampuan regenerasi tubuh. Manusia memiliki kekuatan super yang lain. Salah satunya adalah dengan menciptakan alat yang membantu kita melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, manusia yang kehilangan kaki sekarang bisa menggunakan kaki palsu untuk berjalan atau tangan palsu untuk membantu mereka menjalani kegiatan sehari-hari. Dalam hal kecepatan, kita tahu kita tidak dapat berlari secepat cita. Maka, kita menciptakan kendaraan yang dapat membantu kita bergerak lebih cepat daripada cita. Kemudian, untuk mengatasi cuaca yang dingin, kita tidak beradaptasi dengan menumbuhkan bulu yang tebal untuk membuat kita tetap hangat, tapi kita bisa menciptakan sarung tangan dan jaket agar tubuh kita tetap hangat. Dengan menciptakan alat, manusia tidak perlu mengubah fitur tubuh untuk melakukan semua hal yang perlu mereka lakukan. Inilah yang membuat manusia bisa sesukses sekarang. Meskipun manusia terkesan inferior di alam liar, berkat otaknya, manusia menciptakan teknologi untuk menutupi kelemahan mereka. Teknologi yang membuat mereka mampu bersaing dengan banyak makhluk di dunia ini. Sebaik apapun kemampuan mangsa menghindari pemangsa, selalu akan ada celah yang membuka kesempatan. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh ke tanah juga. Roda kehidupan selalu berputar. Setiap putaran akan mendatangkan pilihan. Setiap pilihan akan memberikan kedudukan. Ada pilihan yang membuat kamu pindah ke atas, ada pilihan yang membuat kamu jatuh ke bawah. Apapun pilihan yang kamu ambil dalam perputaran kehidupan, jangan khawatir akan kegagalan. Karena selalu ada kesempatan yang akan datang di setiap putaran. Dan ketika kesempatan selanjutnya datang, jangan ulangi kesalahan. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jatuh dan tersungkur di tengah aku Bersalimu tebuk sekujur tebukku panas yang menyenangkan roba dan berkara yang yang patah tumbuh yang hilang berganti yang hancur lebu akan terobati yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang suatu saat nanti yang pernah jatuh akan berdiri lagi yang patah tumbuh yang hilang berganti Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!